Setelah tertahan selama lima hari akibat cuaca buruk, ratusan wisatawan yang tengah berlibur di Pulau Karimun Jawa, Jawa Tengah, akhirnya dievakuasi menggunakan kapal Pelni KM Kelimutu Selasa Malam. Para wisatawan tersebut selanjutnya diturunkan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kapal Pelni KM Kelimutu bersandar di Pelabuhan Legon Bajak Karimun Jawa pada Selasa Malam. Sebanyak 500 calon penumpang pun menyambut kedatangan kapal Pelni ini dengan penuh sukacita karena akhirnya mereka bisa kembali pulang. KM Kelimutu yang sedianya mengevakuasi para wisatawan yang tertahan akibat cuaca buruk turut dimanfaatkan puluhan warga Karimun Jawa untuk berpergian. Dari 500 penumpang, 459 diantaranya wisatawan, sedangkan 41 penumpang lain yang merupakan warga Karimun Jawa. Sebentar lagi saya akan menaiki kapal untuk dievakuasi menuju Pelabuhan Semarang. Perjalanan dari Karimun Jawa menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dibutuhkan waktu 6 jam. Untuk kondisi wisatawan sendiri terutama yang sempat tertahan di sana itu sejauh ini seperti apa-apa? Tidak ada masalah sebetulnya, cuma kita khawatirkan kalau justru di sana terlalu lama, nanti logistiknya yang kurang. Sebelumnya ratusan wisatawan di Karimun Jawa tertahan tidak bisa menyeberang sejak Jumat akibat cuaca buruk yang menerjang perairan Laut Jawa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, AINews melaporkan.